Intro Hai hai sahabat youtube semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel pengacara santuy ofisial Teman-teman sekalian di video ini saya pengen sharing Terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat Kita akan bedah kasus Yang mana ini mudah-mudahan bisa berguna Agar kita masyarakat bisa mawas diri Bisa mewaspadai ancaman-ancaman tindak kejahatan atau kriminal Yang bisa saja terjadi di tengah-tengah kita Bedah kasus yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Yaitu berkaitan dengan adanya tindak pidana pencurian motor berjenis KLX Di mana pelaku pencuriannya ini menggunakan modus martabak Baik ceritanya begini teman-teman Saya mendapatkan kronologis tindak pidana ini berdasarkan hasil persidangan Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Di mana ada beberapa pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 Milik temannya sendiri Baik kronologisnya adalah seperti ini Pada suatu hari si A berkunjung ke kontrakan temannya Tarolah kita sebut si B Di suatu rumah kontrakan atau rumah kos-kosan Dan si B ini memiliki satu unit motor berjenis KLX Kemudian pada saat si A ini berkunjung ataupun main ke temannya si B yang ada di kosan ini Dia pada saat sudah berbincang-bincang bersama si B di kosan Si A ini meminjam motor temannya Motor si B dengan alasan mau beli martabak Kemudian si B memberikan kunci motor KLX tersebut kepada si A Tidak ada curiga karena si A adalah temannya si B Kemudian si A itu pergi membawa motor KLX si B untuk membeli martabak Nah pada saat membeli martabak Si A ini ternyata menduplikat kunci motor KLX si B Setelah selesai menduplikat kunci motor si B tadi Si A kembali pulang ke kosannya si B membawa martabak Kemudian mereka ngopi santai-santai sambil makan martabak Kemudian si A mengajak si B untuk bermain futsal Nah diajaklah teman-teman yang lainnya untuk bermain futsal di keesokan harinya Ternyata si A ini sudah memiliki rencana jahat Untuk mengambil motor milik si B tadi pada saat mereka bermain futsal Nah setelah lama bermain futsal Si A, si B, dan temannya yang lain hendak pulang Alangkah kagetnya si B pada saat hendak mau pulang Ternyata motor KLX-nya sudah raib Sudah tidak ada di parkiran Maka si A seolah-olah berempati Dia ingin membantu si B untuk segera lapor kepada pihak kepolisian Maka si A mengantar si B untuk lapor kepada pihak kepolisian Ditindak lanjutilah sama pihak kepolisian Dan beberapa hari kemudian polisi berhasil mengungkap tindak pidana pencurian ini Dan ternyata si A terlibat Karena si A ini ternyata adalah dalangnya Dia yang menduplikat kunci motor temannya tadi yang si B Kemudian si A ini menyusun siasat dengan dua pelaku lainnya Bahwa pada saat nanti bermain futsal Dua pelaku yang sudah berencana dengan si A Mengambil motor KLX milik si B di parkiran motor yang ada di lokasi futsal Dengan menggunakan kunci motor KLX yang sudah diduplikat oleh si A pada hari sebelumnya Dan oleh karena itu si A harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dua pelaku lainnya Dan harus menghadapi persidangan di pengadilan Kemudian hakim menjatuhkan ponis Bahwa si A bersama dua pelaku lainnya telah terbukti secara sah Dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian Dan pada akhirnya si A berserta dua pelaku lainnya dijatuhi hukuman penjara Nah itulah bedah kasus kita pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Dan bisa menjadikan kita selalu waspada Agar tidak menjadi korban tindak pidana Ataupun juga kriminal di tengah masyarakat Terima kasih yang sudah mampir di channel pengacara Santuy Oficial Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe Rizkinya bertambah banyak melimpah dan berkah Amin ya rabbal alamin Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!